Intro Guys, balik lagi di youtube channel Bli Kaseb Pasti udah pada kangen banget kan sama kawasan yang satu ini Ubud Bali Pengen rasanya jalan-jalan ke daerah pedesaan yang eksotis yang satu ini Apalagi banyak banget villa-villa yang menawarkan pemandangan Dengan keindahan alam, persawahan, dan hutan yang sangat sejuk Apalagi di masa-masa pandemi seperti sekarang ini Banyak villa yang offering harga gila-gilaan Kalian sudah bisa menikmati villa mevah dengan harga yang sangat murah Sekaligus Bli mau kasih kalian rekomendasi buat teman-teman yang mau staycation di villa mevah bintang 5 dengan harga corona Sebelum kita lihat villanya Kita menjelajahi kawasan monkey forest Terus kita lanjut ke alun-alun ubud untuk ngobatin rasa kangen dengan kawasan yang satu ini Baru deh kita lihat villa mevahnya seperti apa Jangan kemana-mana, tetap stay di youtube channel Bli Kaseb Di depan ini kalau kita lurus itu ke arah gianyar Dan kita ambil ke kanan untuk ke monkey forest Kita sekarang udah sampai di monkey forest Jadi ini dia suasananya, sepi banget Dan toko-toko disini juga rata-rata masih pada tutup semua Dan juga monkey forestnya itu sendiri juga masih tutup, belum dibuka untuk umum Jadi ya seperti inilah, sepi banget Gila, ini bener-bener yang sepi banget Ini juga tampak beberapa toko yang dibongkar Terus di sisi satunya yang dari monkey forest ke arah alun-alun ubud Ini juga banyak toko yang masih tutup Walaupun ada beberapa toko yang buka Tapi suasananya ya seperti ini yang bisa kalian lihat Jadi bener-bener yang sepi banget Dan sekarang ini Bli datang ke ubud siang-siang Sekitar jam 12-an siang Dan pingin cari ongol-ongol kesukaan Bli yang ada di ubud ini Bener-bener enak banget Tapi sayang tokonya itu masih tutup Dan juga ya gak ada wisatawan juga yang bisa kita lihat disini Walaupun ada beberapa itu juga mereka rata-rata yang ekspat miris ya Ini bener-bener yang sepi banget Dan ini juga lapangannya juga biasanya ada aja orang disini Baik itu lokal maupun bule sekarang ini bener-bener yang gak ada sama sekali Ini sekarang kita udah sampai di kawasan alun-alun ubud Dan suasana disini juga banget-banget sepinya Dan toko-toko disini juga masih pada tutup Begitu juga dengan pasar yang ada di sebelah kanan ini juga masih pada tutup Walaupun ada beberapa yang buka Itu suasananya bener-bener sepi banget Karena gak ada pengunjung sama sekali yang datang ke tempat ini Dan juga walaupun ada pengunjung yang datang Itu juga mereka rata-rata yang masih terjebak di Bali Belum bisa balik ke negaranya Dan juga rata-rata mereka yang ekspat atau juga mereka yang menikah dengan warga disini Dan menetap di Bali Ini bener-bener yang sepi banget Oke sekarang kita udah selesai mengobati kangennya kita dengan suasana di ubud Sekarang kita lanjut lihat villa yang kece dan murah berikut ini Jadi dari alun-alun ubud ini kita cuma butuh waktu 15 menit untuk sampai ke Natia Ubud Yang bakal beli ajakin berikut ini Akses jalannya juga gede Jadi kita gak perlu khawatir buat ke Natia Ubud dengan menggunakan mobil ataupun motor Ini lobby hotelnya kece kan Dan dari lobby hotel turun ke bawah kita udah langsung ketemu dengan poolnya Dan suasana poolnya juga seru banget karena berada di tebing Dan untuk masing-masing villanya itu udah ada private poolnya sendiri Dan suasananya juga bener-bener asik banget Karena kita dihadapkan dengan pemandangan yang super sejuk seperti ini Wow ini bener-bener bikin mata itu seger banget Dan kita lihat Terima kasih telah menonton